Intro Sederalun Rais AM, pengurus besar Nadatul Ulama Prof. Dr. Kiai Haji Ma'aruf Amin bersilaturahmi dengan keluarga besar pengurus wilayah Nadatul Ulama atau PWNU Aceh dan tokoh masyarakat daerah di Hotel Grand Aceh Syariah di Banda Aceh, Rabu 19 September 2018 malam. Memohon dukungan, karena saya sekarang ini sudah diajak Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Saya bersyukur karena Pak Jokowi ini mengajak wakil presidennya itu kalangan Ulama. Beliau sangat mencintai Ulama. Jadi kalau ada orang mengajakkan Pak Jokowi anti-ulama, justru sebaliknya, beliulah yang mengajak Ulama. Semua orang juga tahu kalau saya tua. Pak Jokowi juga tahu kalau saya tua. Umur saya belum tua sebenarnya. Baru 57. Terbalik tapi. Tapi ada juga yang bilang bahwa, ini waru-waru sebenarnya belum tua. Masih muda dibanding mahatir Muhammad. Silaturahmi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Silaturahmi itu dihadiri para ketua partai politik nasional di Aceh, seperti Zaini Jalil dari Nasdem, Karimun Usman, PDIP, Irmawan, PKB, dan sejumlah tokoh politik lainnya. Pak Jokowi harus terima sejabatannya. Kan ada aturan. Yang itu ada anggaran dasarnya. Ada anggaran ruangan tangannya. Apapun yang keberantan. Anggaran dasarnya ada. Bahwa yang tidak boleh kalau saya merangkap artinya. Kalau saya ditetapkan sebagai wakil presiden, harus memulai. Tapi itu anggaran takutnya PMI terbawa arus politik nasional. Oh tidak boleh. Tidak boleh saya menggunakan sama saja dengan Menteri, dengan apa, tidak boleh menggunakan jabatannya. Apa, Nur Kepi juga harus luntur dari ketua MPR. Kan tidak, Pak. Yang penting jangan menggunakan MPR. Saya jangan menggunakan MPR. Itu aturan-aturan aduk. Saya harapkan ada pemahaman. Ada. Mengandalkan persampianya. Ya, tentu saja. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV. Sama-sama. 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 Terima kasih.